Intro Pemirsa ATSDI kecewa dengan badan legislasi balik DPR RI yang sempat menunda lagi rapat plenor repisi undang-undang RUU penyiaran yang semestinya dilakukan Senin 16 Oktober Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia atau ATSDI kecewa dengan badan legislasi atau balik DPR RI yang sempat menunda lagi rapat plenor repisi undang-undang atau RUU penyiaran yang semestinya dilakukan Senin 16 Oktober Otomatis dengan adanya penundaan ini semakin memperpanjang proses penyelesaian RUU penyiaran yang tersandra selama 10 tahun di DPR Kekecewaan itu disampaikan Ketua Umum ATSDI Eris Munandar Eris menduga ada unsur kesengajaan balik yang terus menunda penyelesaian RUU penyiaran karena adanya tarik-menarik kepentingan di antara anggota balik Kita bukan terkendala dari aturan, justru kita melakukan aksi tadi dua hari ini untuk mendorong, memotivasi teman-teman DPR RI untuk segera menuntaskan repisi ini gitu kan Jadi kita ada di belakang mereka karena repisi undang-undang ini bagi kita ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara Jadi tidak ada tudingan yang tadi disampaikan itu sangat salah sekali gitu kan, sangat salah sekali Maka kalau seandainya ini terus ditunda-tunda terus maka kita minta Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan PERPU Untuk menyelamatkan potensi pendapatan negara yang lost ini gitu kan Jadi hari Jumat kita akan melakukan rapat intensif untuk penggodogan mengenai PERPU ini Dan mudah-mudahan sebelum PERPU ini ada gitu kan, pihak badan legislasi dan komisi satu sudah bisa menyelesaikan revisi undang-undang ini Eris menambahkan seharusnya RUU penyiaran bisa diselesaikan lebih cepat seperti RUU lainnya Eris membandingkan RUU soal tech amnesty saja bisa selesai dua bulan Sementara RUU penyiaran tidak selesai-selesai selama 10 tahun Sementara itu Firman Subagio, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Golkar bilang Penundaan pleno RUU penyiaran itu karena balek masih menunggu rapat pimpinan fraksi Kita tidak ada single move dan multifactor Pemerintah saya sudah ketemu Menteri, Pak Menteri juga menyampaikan hybrid, istilahnya itu hybrid yang dipakai Dan hybrid itu di dalam norma hukum tidak ada, makanya norma hukumnya harus kita buat Hybrid itu adalah kombinasi antara LPS dan negara, LPP dan LPS Pemerintah sendiri tidak setuju LPP Pemerintah itu hanya BLO, tanya kepada Pak Menteri Sementara itu di luar gedung DPR sendiri, para anggota ATSDI kembali melakukan unjuk rasa Dengan menuntut percepatan pengesahan RUU penyiaran Sebab kalau prosesnya masih lambat, ATSDI menilai hal itu akan berdampak ke tertundainya proses migrasi siaran TV analog ke digital Yang ujungnya merugikan negara sampai triliunan rupiah per tahun ATSDI juga meminta ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawal proses pengesahan RUU penyiaran Untuk menghindari dugaan penyelewengan Tim Liputan Badar TV Jakarta Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.